Intro Seperti yang kita ketahui, VCO atau Virgin Coconut Oil memiliki manfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah untuk mempertajam fungsi kognitif otak, membunuh bakteri dan virus penyebab infeksi, melancarkan pencernaan, serta membantu menurunkan berat badan. Namun, banyak yang tidak menyukai VCO secara langsung. Nah, bagi Anda yang tidak suka VCO secara langsung, sekarang adalah es krim yang berbahan dasar VCO. Lalu, bagaimana VCO ini dibuat es krim? Dan masihkah dapat memberi manfaat bagi kesehatan? VCO yang dibuat menjadi es krim akan tetap bermanfaat untuk kesehatan, karena VCO adalah lemak nabati yang tidak mengalami hidrogenerasi. Karena, lebih dari 90% kandungan asam lemak dalam VCO merupakan asam lemak jenuh, 60% asam lemak rantai medium, dan 65% adalah asam laurat, di mana kandungan tersebut dalam berbagai penelitian menyatakan dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Prosedur pengolahan es krim VCO yaitu 1. Kuning telur sebanyak 2-4% diaduk sampai mengembang, lalu ditambah VCO sebanyak 10-14%, dan diaduk sampai tercampur dengan sempurna, hingga menjadi adonan A. 2. Susu sebanyak 6-7% dan gula sebanyak 7-8%, dicampur dengan air matang, lalu diaduk dan dipanaskan sampai mendidih, hingga menjadi adonan B. Lalu adonan A ditambah dengan adonan B, sedikit demi sedikit, sambil diaduk sampai homogen, kemudian ditambah gelatin dan diaduk terus. 4. Jika adonan sudah homogen, tambahkan perasa dan pewarna makanan. Pengadukan lalu dilanjutkan sampai rasa dan warna tercampur rata. 5. Selanjutnya, adonan ditutup dan disimpan dalam freezer sampai bagian pinggirannya terlihat agak membeku. 6. Lalu adonan dikeluarkan dan dikocok ulang, kemudian dimasukkan ke dalam ice cream maker atau ICM yang sudah dimasukkan ke dalam freezer. Sehingga terlihat ada lapisan tipis yang membeku pada ICM. Lamanya proses pembuatan es krim dalam ICM yaitu sekitar 15-30 menit. Peluang dan prospek dari membuat es krim ini adalah karena kebanyaknya manfaat dan kasihat dari VCO, juga karena rasanya yang akan semakin nikmat setelah diolah menjadi es krim. Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!